Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi logo handset di hp kita itu yang muncul terus menerus ya teman Nah disini tuh biasanya sering kita alami ya teman sebagai pengguna hp Disini biasanya itu kasusnya dimana kita itu biasanya tidak mencolokkan handset di hp kita Namun itu logo handsetnya itu malah muncul terus menerus ya teman Sehingga disini apabila kita itu memplay memutar sebuah media di hp kita itu tidak ada suaranya ya teman Misalkan itu kita putar youtube itu tidak ada suaranya Nah bagaimana ya teman untuk cara mengatasinya disini langsung aja ya teman-teman kita praktekkan Taranya itu cukup simple sekali ya teman-teman sebenarnya disini itu saya contohkan langsung ya Ini saya colokkan handset seperti ini Namun buat teman-teman yang mungkin mengalami tidak tercolokkan handset namun logonya itu ada itu sama saja ya teman-teman Jadi caranya sama saja baik itu yang tercolokkan atau mungkin tidak Yang penting itu ada logo handsetnya seperti ini ya teman-teman Ini dia teman-teman itu bisa melihat di hp saya ada logo handsetnya Jadi disini apabila saya coba putar youtube ya teman-teman seperti ini saya contohkan Ya nah disini itu tidak akan muncul suaranya ya teman-teman seperti itu Saya lewati Nah disini itu tidak akan muncul suaranya Nah caranya itu cukup mudah sekali ya teman-teman Disini yang perlu tuan melakukan adalah install saja untuk aplikasi di Playstore Untuk aplikasinya sendiri yaitu namanya laser audio switch ya teman-teman Nah ini dia untuk aplikasinya Mungkin nanti untuk link dari aplikasi ini itu saya sertakan di kolom deskripsi ya Jadi teman-teman itu bisa langsung install saja Nah disini langsung saja kita buka untuk aplikasinya Nah seperti ini ya Kemudian setelah seperti ini ya teman-teman Disini kan posisinya masih ada logo handsetnya Disini silahkan teman-teman klik saja speaker Nah seperti itu disini teman-teman itu bisa langsung melihat Sudah tidak ada yang untuk logo handsetnya Jadi sudah hilang Kemudian disini langsung saja kita coba putar ya teman-teman video di Youtube tadi Nah teman-teman itu bisa langsung melihat ya Langsung bisa mendengarkan bahwa suaranya itu langsung muncul di speaker kita Dan disini posisinya logo handsetnya itu sudah tidak ada Padahal disini itu masih tercolok ya teman-teman seperti itu Oke teman-teman jatuh sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!